Para padagang di pasar tradisional Lembang Kabupaten Bandung Barat Mondah rancang dilarap kenana aplikasi peduli lindungi Selaku syarat asup ke pasar Lianti kayaan pasar anu taca normal Tesakumna padagang atau warga nurek balanja Merake smartphone pemustungana matak ngurangan jumlah nubalanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Bogara Rancang Bakal ngelarap ken aplikasi peduli lindungi Selaku syarat asup ke sejumlahin pasar tradisional Tapi etah halte tojaiyah jengkara para padagang Kawasan ukaran depan di pasar tradisional Lembang Karere anana padagang Mondah kana etar rancang Dilarap ken aplikasi peduli lindungi Lianti kayaan pasar anu tacaan pulih tina PPKM Hapai anu di piboga ku para padagang Kitu di nurek balanja ku ducanggi Kukituna para padagang ngarasa lawang pasar bakati isenu balanja Menolak Pak Menolak Pak Pertama karena situasi di pasar ini Luang lingkupnya sih Apa Jalannya banyak Pak Nah nanti kalau mungkin dari pertugas bapak-bapak Bisa jadi banyak Petugasnya terus kadang-kadang dengan adanya itu pembeli Jadi ketakutan Pak Ah takut Nah kasihan kan Orang yang mau mungkin cari napkah Orang yang cari untuk perut Jadi susah gitu Sajaroni gitu pihak nungokolaken pasar Lembang Kedaljangji bakal tuhukana aturan pamerenta Upama aplikasi peduli lindungi bakal dilarapken di pasar Lembang Tapi anungokolaken pasar bakal lewi tihela nyorang sosialisasi jeng edukasi Ngenaan aplikasi peduli lindungi kaparapa dagang Kami sih sebetulnya mungkin kami ingin memberikan saran saja kepada dinas terkait Bahwa penerapan aplikasi peduli lindungi ini jangan langsung diterapkan 100% Ya karena disitu harus ada sosialisasi edukasi terlebih dahulu ke masyarakat Karena notabene ini pasar tradisional Yang mungkin para pedagang gak semua mengerti Tentang teknologi, tentang HP Android, tentang aplikasi peduli lindungi Sajaroni gitu tina 2.348 orang pedagang di pasar Lembang Ges 85% pedagang anu divaksinasi COVID-18 Algi Muhammad Gifari, Bandung TV